Pemirsa, kita akan menuju ke Rekani Unibar yang akan melaporkan langsung situasi lalu lintas di Gerbang Tol Pejagan Berbes, Jawa Tengah. Selamat pagi, Unibar. Apakah terjadi antrean panjang di lokasi Anda pada pagi hari ini? Pagi, Arlista dan saat ini di Gerbang Tol Pejagan, antrean kendaraan ini mulai jadi sekitar 200 meter. Ini adalah kendaraan dari Pemirsa, Pemirsa, atau Yogyakarta yang akan kembali ke Jakobitabek di Gerbang Tol Pejagan. Pengelola Tol sendiri telah membuka tiga gargu tol mengarah ke Jakarta dan saat ini posisinya masih one way sehingga kendaraan yang masuk melalui pintu tol perjagan hanya kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sampai pagi ini sudah ada 6.700 kendaraan pemudik arah Jakarta, Arlista. Baik, Rekan Unibar, bisakah Anda mengganti kamera Anda melalui kamera depan untuk memperlihatkan seberapa panjang antrean mobil yang ada di Gerbang Tol Pejagan? Ya, saat ini ada sekitar ratusan kendaraan pribadi yang akan menuju ke Jakarta. Berbang gardu tol sudah ditambah menjadi 4 gardu, Arlista dan Pemirsa, karena kepadatan sudah mulai terjadi di jalur perupuk perjagan, di mana polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas dari arah Bumiayu menuju ke pintu tol perjagan. Baik, 4 gerbang tol sudah dibuka, lantas adakah rekayasa lalu lintas yang diterapkan petugas lainnya? Ya, saat ini simpul kemacetan itu terjadi di daerah ketanggungan berbes, di mana ada persimpangan di flyover Dermoleng, dan petugas akan merekayasa lalu lintas untuk satu arah menuju ke gerbang tol perjagan, artinya prioritas untuk kendaraan kembali ke Jakarta, Arlista. Baik, lantas untuk rekayasa one way, ini kira-kira akan diberlakukan, Kak Pak Yunibar? Ya, one way akan dilakukan situasional tergantung kepadatan arus lintas untuk sementara yang kami peroleh informasi sampai jam 12 malam, dan bisa diperpanjang lagi hingga besok pagi. Baik, terima kasih. Puncak arus balik diperkirakan terjadi malam nanti dengan prediksi jumlah kendaraan mencapai 20 ribu kendaraan, Arlista. Baik, prediksi untuk puncak arus balik akan terjadi pada malam hari nanti, dan rekayasa lalu lintas sudah mulai diterapkan petugas. Setempat, terima kasih banyak rekan Unibar melaporkan langsung dari gerbang tol perjagan Berbes, Jawa Tengah, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, bagi Anda yang enak menikmati liburan dengan hal yang tidak biasa, wisata para layang di Bukit Santiong, Subang, Jawa Barat perlu Anda coba. Wisata adrenalin ini menawarkan keseruan di udara sekaligus memanjakan mata dengan hamparan kebun teh. Nah, kali ini saya sedang berada di Bukit Santiong. Saya bakal ajak pemirsa untuk menikmati wisata yang memacu adrenalin. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin saya. Wisata para layang di Bukit Santiong, Subang, Jawa Barat ini menjadi salah satu wisata ekstrim dan menantang yang bisa Anda pilih ketika mencoba tempat liburan yang tak biasa. Ini memacu adrenalin sekali karena sejujurnya saya juga takut, tapi saya mempercayakannya kepada pilot saya. Kita pakai alat-alatnya dulu. Ini untuk safety ya Pak? Ya, untuk safety. Oke, kita pakai ya. Terus, apalagi ini Pak, mau dipakai. Pemirsa ini benar-benar apa ya? Seru banget, seru banget, seru banget, seru banget. Saat melayang di atas, wisatawan bisa memanjakan mata dengan hamparan kebun teh hijau yang dijamin menyegarkan mata. Anda tak perlu khawatir bila baru pertama kali mencoba, karena akan ada instruktur profesional yang akan membantu mengarahkan. Terima kasih, Randy. Ya, saya bisa melakukan itu. Pengen aja sih main gitu. Ini berarti udah dari lama pengen dicoba? Boleh ngomong gitu sih, iya sih. Bukan dari dulu kayak yang pengen, ya hati atas di langit. Di internet gitu, lihat ada tempat ini di Bandung gitu. Nggak jauh juga dari, nggak jauh banget dari Jakarta gitu. Jadi pengen coba, keliatannya kayak asik gitu di sini. Ada takut sih, cuman kayak pengen coba aja gitu. Rasanya kayak gimana main ini. Saya sebelumnya cuma pernah lihat orang main doang, nggak pernah main sendiri gitu. Pemirsa, tadi saya takut banget, tapi setelah nyobain di atas, saya jadi kecanduan banget untuk nyobain ini lagi. Jadi buat pemirsa yang suka wisata menantang seperti ini, di sini tempatnya. Dari Subang, Jawa Barat, Esra Ambarita, Dede Rundi, Ainews melaporkan. Pemirsa Breaking News masih akan segera kembali usai judah. Tetaplah bersama kami.